Intro Sebagai salah satu bentuk pelayanan masyarakat, khususnya kesehatan, Dinas Kesehatan selaku perangkat daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi memberikan layanan berupa pemeriksaan laboratorium. Unit pelaksana teknis daerah yang bernama Laboratorium Kesehatan ini memiliki tugas penting dalam memberikan layanan pemeriksaan laboratorium kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, Laboratorium Kesehatan juga memegang peranan penting sebagai Laboratorium Referensi Pemerintah dan rujukan bagi kasus-kasus tertentu, khususnya kejadian luar biasa. Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki moto Kepuasan Anda, Kebahagiaan Kami. Laboratorium Kesehatan telah berdiri sejak tahun 1970 untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Laboratorium Kesehatan selalu meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Pada awalnya, Laboratorium Kesehatan didirikan sebagai Laboratorium Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular atau P3M, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tahun 1978, berdasarkan SK Menkes nomor 142 garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 4 Romawi, garis miring 1978, menjadi Balai Laboratorium Kesehatan berada di bawah Direktur Laboratorium Kesehatan Dirjen Yankes. Periode 1986, berdasarkan SK Menkes nomor 783 garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 11 Romawi, garis miring 1986, BLK menjadi UPT Pusat, berada di bawah Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI dan menjadi institusi penghasil PNBP atau Pendapatan Negara Bukan Pajat. Pada tahun 1998, Balai Laboratorium Kesehatan berada di bawah Dirjen Yankes Depkes RI. Di tahun 2001, dengan SK Menkes RI nomor 909, garis miring Menkes, garis miring SKN 3 Romawi, garis miring 2001, Laboratorium Kesehatan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui SK Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 50. Tahun 2002, menjadi Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2009, dengan SK Gubernur nomor 113 tahun 2009, menjadi Balai Laboratorium Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kesehatan bidang pengembangan Laboratorium Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 69 tahun 2017, Balai Laboratorium Kesehatan berubah nama menjadi Laboratorium Kesehatan. Sesuai dengan Pergub 17 tahun 2017, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan melalui subseksi pelayanan serta subseksi mutu dan pengembangan. Pelayanan yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat meliputi pelayanan Laboratorium Medik, pelayanan Penunjang Diagnostik, dan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Pemeriksaan Kimia Klinik ditujukan untuk mengetahui fungsi organ hati, ginjal, kelainan metabolisme karbohidrat, lemah protein, serta infeksi dan adanya perdarahan pada saluran kemih dan saluran pencernaan. Pemeriksaan Hematologi ditujukan untuk mengetahui adanya gangguan metabolisme, infeksi, serta kelainan darah yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan pada darah pasir. Pemeriksaan Imunoserologi melakukan pemeriksaan secara imunoserologi untuk mengetahui adanya penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, serta untuk mengetahui adanya gangguan hormonal. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik melakukan pemeriksaan secara mikroskopis dan biarkan sampel klinis seperti darah, urin, fesis, rektal swab, dan lainnya untuk menentukan bakteri penyebab infeksi, serta pemeriksaan resistensi untuk penentuan kekebalan bakteri terhadap obat. Laboratorium Kesehatan memberikan pelayanan diagnostik, merupa pelayanan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat fungsi paru, fungsi tulang, dan jaringan di sekitarnya. Pelayanan pemeriksaan ultrasonografi atau USG ditujukan untuk melihat kelainan pada abdomen bagian atas dan abdomen bagian bawah. Pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG untuk mengetahui fungsi jantung dalam keadaan istirahat pada saat pemeriksaan dilakukan. Disediakan pula fasilitas untuk konsultasi dokter sebelum melakukan pemeriksaan. Terdapat pula pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi kimia lingkungan, ditujukan untuk memeriksa kualitas lingkungan hidup. Kimia makanan dan minuman, ditujukan untuk memeriksa zat gizi makanan dan unsur-unsur toksik atau bahan tambahan yang terdapat dalam makanan dan minuman. Toksikologi, ditujukan untuk memeriksa adanya bahan toksik atau pencemar dalam bahan pemeriksaan. Mikrobiologi lingkungan ditujukan untuk memeriksa adanya bakteri pencemar. Pemeriksaan terhadap air bersih, air minum, air kolam renang, air badan air, air limbah, makanan dan minuman, alat udara, kosmetik. Dalam membantu jenis kesehatan, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat menangani kasus kejadian luar biasa atau KLB seperti diare, dipteria, flu burung, demam berdarah, cikungunya, vilariasis, keracunan makanan, dan sebagainya. Laboratorium Kesehatan memberikan kesempatan kepada sekolah, universitas, atau instansi lain yang melakukan pelatihan magang atau praktek kerja lapangan. Demi kenyamanan pasien dengan pelayanan yang diberikan, Laboratorium Kesehatan juga ditunjang dengan fasilitas toilet untuk pasien disabilitas, busola, kantin, tempat berdaha khusus, kursi roda, mobil ronsen, serta fasilitas lainnya. Didukung dengan tim yang solid dari jajaran manajerial, staff, serta para ahli di bidangnya, Laboratorium Kesehatan memiliki personil-personil dengan kecakapan mumpuni, menjadikan pelayanan serta kualitas hasil laboratorium yang terdepan, teruji, dan terpercaya. Jumlah pegawai Laboratorium Kesehatan adalah 79 orang, terdiri dari 57 orang pegawai negeri sipil, 17 orang tenaga outsourcing, dan 5 orang tenaga kerja kontrak. Di samping memberikan pelayanan dalam bidang Laboratorium, Laboratorium Kesehatan juga memiliki beberapa program unggulan, yaitu sebagai penyelenggara uji profisiensi atau PUP untuk menilai kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium lain. Peserta PUP terdiri dari laboratorium di dalam dan luar daerah Jawa Barat. PUP meliputi bidang kimia klinik, hematologi, urinalisis, imunoserologi, mikrobiologi, dan kimia kesehatan lingkungan. Sejak tahun 2012, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah menjadi rujukan mikroskopis TB dengan ruangan Biosafety Level 2 atau BSL2 yang berstandar internasional, serta program TB lainnya seperti Kultur dan Resistensi yang terakreditasi WHO. Berkat dedikasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang diterapkan oleh permen PAN, Laboratorium Kesehatan berhasil memperoleh penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden pada tahun 2008. Tahun 2006, terakreditasi oleh KAN dan menerapkan SNI ISO 17025-2005 sebagai Laboratorium Penguji. Pada tahun 2009, menjadi laboratorium untuk rujukan pemeriksaan resistensi obat tuberkulosis dan dinyatakan lulus oleh WHO. Pada tahun 2011, teregistrasi kompetensi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan nomor 0039 garis miring LPJ, garis miring Lapling, strip 1 Romawi, garis miring LRK, garis miring KLH. Tahun 2011, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1909 garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 9 Romawi, garis miring 2011, menjadi salah satu laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis. Tahun 2011, terakreditasi SNI ISO 15189-2009 sebagai Laboratorium Medik. Di tahun 2015, Laboratorium Kesehatan terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan KAL. Tahun 2017, menerapkan ISO SNI 17043 dalam penyelenggaraan uji profisiensi. Terima kasih telah menonton! Anapun untuk pendapatan asli daerah atau PAD, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat selalu melampaui target PAD yang telah ditentukan setiap tahunnya. Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah menjadi laboratorium rujukan untuk pemeriksaan konfirmasi dan pemeriksaan yang tidak ada di fasilitas kesehatan lain. Maka dilakukan kerjasama antara Laboratorium Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Laboratorium Kesehatan memiliki komitmen dalam mengembangkan pelayanan sesuai dengan program kesehatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta senantiasa berusaha untuk menjadi laboratorium rujukan berstandar internasional.